Bagaimana cara menyusun RHK atau Rencana Hasil Kerja Kepala Sekolah di BMM? Mari menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun RHK Atau Rencana Hasil Kerja Kepala Sekolah di BMM Seperti kita tahu bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Fitur untuk menyusun RHK bagi Kepala Sekolah itu baru saja di-release Nah sekarang mari kita bakas bersama-sama bagaimana cara menyusun RHK Kepala Sekolah Seperti biasa nanti masuk ke browser Kemudian ketik saja BMM Kemudian enter maka muncul menu-menu Platform Merdeka Mengajar Nah kemudian klik saja menu atau tombol pengelolaan kinerja Nah setelah di-click tombol pengelolaan kinerja Maka nanti muncul seperti ini tampilannya Kemudian arahkan kursor ke kiri atas Di sana ada menu tombol pengelolaan kinerja Anda Klik saja itu maka nanti muncul tampilan seperti ini Maka klik saja tombol mulai Nah setelah itu muncul pengisian data seperti ini ya Sekarang perhatikan disini ini ada data data saya ya Nama Mufatku Rohman, Nips, Ganjasa Tutup ya Kemudian status PNS, Pangkat Pembina Utama Muda 4C, Janjang Jabatan Ahli Madia dan Satuan Perlidikan Indu adalah SMAN Satu Kayangan Kalau ini sudah dirasa sudah benar maka tinggal klik data sudah selesai Tetapi kalau ini misalkan ada yang salah maka klik saja edit Nah karena ini sudah benar maka klik tombol data sudah selesai Nah untuk konfirmasi lagi klik data sudah benar ya Nah setelah itu kita masuk ke Praktik kinerja Perlu diketahui untuk kepala sekolah ini ada tiga komponen ya Yang keempat rangkuman ya sama kayak guru ada rangkuman Kalau guru ini ada empat komponen ya Yang pertama itu praktek pembelajaran Yang kedua untuk guru ya Pengembangan kompetensi Kemudian yang keempat Yang ketiga itu ada namanya tugas tambahan Yang terakhir yang keempat berlaku kerja Jadi ada tugas tambahannya Nah untuk kepala sekolah itu tidak ada komponen tugas tambahan ya Ini pun sebutannya praktek kinerja Kalau guru praktek pembelajaran Oke ini yang dipilih ini adalah delapan Nanti tersedia delapan dipilih cuma satu Sama dengan guru ya Guru juga begitu Dari yang tersedia delapan guru cuma pilih satu Kepala sekolah juga begitu Ada delapan pilihan diminta untuk memilih salah satu ya Bedanya apa ya kalau guru itu yang mengelola kelas Kalau kepala sekolah ya mengelola sekolah gitu ya Maka disini nomor satu itu presentasi visi misi sekolah Nomor dua presentasi program sekolah Nomor tiga menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran Nomor empat memandu perencanaan pembelajaran Kelima refleksi pengeluaran kurikulum sekolah Kenam aktifasi kegiatan komunitas belajar Ketujuh siklus peningkatan kualitas pembelajaran Yang kedelapan refleksi program pembelajaran kompetensi guru Nah ini pilih salah satu ya Pilih salah satu Nah misalkan dipilih siklus peningkatan kompetensi praktik baik Maka setelah itu klik ke pengembangan kompetensi Nah setelah di klik pengembangan kompetensi Maka muncul tampilan berikut ini Nah ini sama dengan kayak guru ya Kita kepala sekolah diharapkan nanti memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan Nah bagaimana cara memilihnya Sama dengan cara memilihnya pengelolaan kerja guru Ada juga 18 poin ya esensinya sama Cuma redaksinya saja yang berbeda Oke kita coba kita memilih item-item yang terdiri 18 item Nanti kita harus memenuhi minimal 32 poin Nah sekarang kita coba milih poin-poin ya Ini masih min 32 Misalkan saya sendiri ini Saya sendiri itu adalah sebagai penggerak komunitas Yaitu matematika nusantara Maka saya pilih yang ini ya Meningkatnya kinerja satuan pendidikan Dan atau peningkatan karir kepala sekolah Melalui penggerak komunitas belajar Dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik Saya pilih ini Sudah 36 kan 36 sudah lewat dari 32 Namun saya pikir tidak cukup banyak ini Saya menambahkan lagi Poin-poin untuk peningkatan kompetensi Saya klik tambah ya Saya pilih ini Nah saya sering berperan sebagai Partisipan seminar ya Saya coba pilih yang Nah ini ya Pilih yang ini Meningkatnya kinerja satuan pendidikan Dan atau peningkatan karir kepala sekolah Melalui partisipan kegiatan seminar Lokakarya, konferensi, seposium dan sebagainya ya Partisipan ini bisa berarti Narasumber, bisa berarti peserta, bisa berarti panitia Jadi panitia, narasumber, peserta itu sebagai partisipan Termasuk webinar Webinar itu adalah seminar online Jadi masuk di sini ya Saya pilih yang ini Misalkan saya Katakanlah saya targetkan menjadi narasumber Itu 4 kali kegiatan ya 4 kali kegiatan Dalam 1 semester Oke menjadi 16 ya 16 Tadi tambah lagi Yang tadi 36 Maka poinnya 52 Nah ini misalkan kalau terlalu Tinggi ya Saya buat aja di sini Misalkan saya buat 3 kegiatan ya Maka nanti turun di sini Menjadi 48 Gitu ya Nanti kalau dirasa masih kurang Boleh ditambah ya Ditambah lagi boleh Oke saya cukup segini ya Maka masuk ke perilaku kerja Nah perilaku kerja ini sama Persis kayak Yang di menu guru ya Misalkan Ini kan ada 7 macam ya 7 aspek Mulai dari orientasi pelayanan Kemudian akuntabel Ke kompeten Yang keempat harmonis Yang kelima loyal Ke enam adaptif Yang terakhir adalah kolak Koratif ya Ini Yang pertama Adalah Berorientasi pelayanan Ya ini ada 3 pilihan ya Sama kayak guru Misalkan memahami Kebutuhan guru Tenaga keberdiri Orang tua dan masyarakat Yang kedua Bersifat ramah kepada Beserta didik Guru Tenaga keberdiri Orang tua dan selanjutnya Saya pilih yang ini ya Kemudian bagaimana Cara memujudkan Misalkan saya pilih Menguncakan salam Dan sahabat Dengan sikap ramah Oke selanjutnya Yang akuntabel juga Begitu sama ya Sama kayak Guru ya Ini Selesaikan sampai Dengan Aspek Ketujuh Yaitu Kolak Buraktif Nah kalau sudah ini Maka Pilih saja Ke rangkuman Rangkuman ini Sama saja Kayak guru Yang kita periksa Apakah yang kita pilih Sudah benar Kalau nanti memang Ada kesalahan Maka bisa kita Kita ubah Yang ubahnya disini Nah disini Nanti kalau memang Dirasa ini sudah Sudah Mantap Maka tinggal kita Klik Kumpulkan Gitu ya Oke sampai disini Paparan saya Bagaimana kita Membuat Rencana hasil kerja Selaku kepala Sekolah